Di era ponsel pintar, Samsung yang jadi rajanya, setidaknya untuk ekosistem Android. Jenama asal Korea Selatan ini merupakan produsen ponsel Android nomor satu yang sudah diakui kebolehannya secara global. Meski begitu, Samsung tidak boleh tinggal diam karena dalam top 5 vendor berbagai survei atau analis, posisi Samsung tidak selalu nomor satu. Seringkali berada di posisi dua atau malah di bawahnya. Terlepas dari itu, apapun posisinya, Samsung boleh dikatakan sebagai brand elektronik yang kuat, termasuk di dunia ponsel. Lantas, apa saja HP Samsung terbaru di tahun ini yang khusus hadir secara resmi ke Indonesia langsung saja simak deretan harga HP Samsung terbaru di video berikut ini. Galaxy A04e memang sama-sama diperuntukkan untuk penggunaan esensial seperti browsing, chatting, membuka aplikasi Medsos, dan mengedit dokumen. Di dalamnya tersemat konfigurasi delapan inti prosesor dengan balutan RAM mulai dari 3GB, diserta memori internal 32GB. Meski terbilang kecil, Samsung juga sediakan fitur RAM Plus yang dapat tingkatkan sebanyak 3GB, serta SWAT memori eksternal terpisah hingga 1TB. Samsung Galaxy A04e adalah versi murah dari Galaxy A04s. Atau, bisa juga dianggap A04s adalah versi mahal dari Galaxy A04. Perbedaan keduanya tidak begitu kentara, masih suguhkan desain yang sama kerennya. Meski tampak seperti hadirkan triple camera, HP ini cuma suguhkan dua. Satunya lagi adalah dekorasi. Tapi jangan khawatir, kamera utamanya tetap hadirkan resolusi 50MP untuk pemotretan yang lebih menyenangkan. Jika Anda mencari HP Samsung dengan harga murah, Samsung Galaxy A05 menjadi salah satu pilihan yang paling tepat. Meski HP ini berada di kelas harga yang murah, kualitas yang ditawarkan cukup baik untuk membuat hidup lebih praktis. Samsung Galaxy A05 dibekali chipset Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan memori cukup luas. Dengan harga yang hanya Rp 1 jutaan saja, HP ini menawarkan varian memori RAM 6GB serta memori internal 64-128GB. Samsung Galaxy A14 FEBG adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Layar Super AMOLED 120Hz yang membuat tampilan visualnya jadi keren. SoC kelas menengah Isino 1280 sudah mumpuni buat kelas menengah. Kamera utama 50MP dengan OIS, konektivitas 5G, Wi-Fi 5, dan NFC. Baterai besar 6000 mAh yang dilengkapi pengisian cepat 25W. Jaminan upgrade OS 4X dengan pembaruan sistem keamanan selama 5 tahun. Samsung resmi mengumumkan kehadiran smartphone rugit terbarunya, yakni Galaxy XCover 7. Galaxy XCover 7 ini hadir sebagai penerus dari Galaxy XCover 6 Pro yang diperkenalkan Juni tahun 2022 yang lalu. Smartphone rugit ini dirancang secara khusus agar memiliki daya tahan yang kuat dan ditujukan untuk pengguna yang bekerja di lingkungan yang cukup ekstrim. Samsung akhirnya kembali merilis ponsel mid-range yang datang dari seri unggulan A, yakni Galaxy A55 5G dan A35 5G. Perbedaan paling mencolok dari keduanya terdapat pada penempatan kamera selfie di layar depan. Keduanya memiliki desain yang mirip dengan sama-sama mengusung layar punch hole sebagai wadah kamera selfie-nya. Pada bagian belakang juga dibekali desain dengan tiga kamera yang terlihat sama. Samsung akhirnya kembali merilis ponsel mid-range yang datang dari seri unggulan A, yakni Galaxy A55 5G dan A35 5G. Perbedaan paling mencolok dari keduanya terdapat pada penempatan kamera selfie di layar depan. Keduanya memiliki desain yang mirip dengan sama-sama mengusung layar punch hole sebagai wadah kamera selfie-nya. Pada bagian belakang juga dibekali desain dengan tiga kamera yang terlihat sama. Samsung Galaxy A34 5G merupakan penerus langsung dari Galaxy A33. Ia hadir secara resmi di Indonesia pada Maret 2023 bersamaan dengan meluncurnya Galaxy A54. Smartphone kelas menengah atas ini menawarkan beberapa peningkatan dibanding pendahulunya. Misalnya, layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz, performa keseluruhan, dan daya tahan baterai. Untuk performa, SoC Dimensity 1080 yang digunakan sang ponsel mumpuni untuk multimedia maupun mobile gaming. Skor Antutu 9-nya ada di kisaran 500 ribuan. Hal menarik lain dari Galaxy A34 yakni adanya fitur khas HP kelas atas seperti sertifikasi ketahanan IP67, OIS, dan jaminan update software hingga 5 tahun. Pengen punya HP Samsung Galaxy S23, jangan berkecil hati, arahkan bidikan ke Samsung Galaxy A54 5G. HP yang satu ini mampu memberikan pengalaman seperti HP flagship, meski harganya jauh lebih terjangkau. Seperti apa contohnya? Misalnya, OIS, kemampuan perekaman video 60fps di kamera depan dan belakang, kemampuan berganti kamera saat masih merekam, dan jernihnya suara saat merekam. Bukan cuma itu, HP ini juga punya IP67 sehingga aman dipakai meski tak sengaja tercebur di kolam. Asino 1380 di HP ini mendapat optimasi yang baik, sehingga bertenaga ketimbang Asino 1280. Game yang berat bisa dijalankan dengan lancar oleh sang ponsel. Penggemar HP Clamshell tak perlu memendam kerinduan terlalu lama. Soalnya, Samsung punya seri Galaxy Z Flip yang bentuknya menyerupai HP Clamshell zaman dulu. Model teranyar dari seri ini adalah Galaxy Z Flip 4 5G yang dijual dengan harga rilis mulai Rp 13 jutaan. Sang HP dirilis bersamaan dengan Galaxy Z Fold 4 5G pada 10 Agustus 2022 dari segi penampilan, Z Flip 4 5G amat mirip dengan pendahulunya, yakni Z Flip 3 5G. Akan tetapi, Samsung merancang ulang konstruksi Z Flip 4, sehingga engselnya kian tipis dan dimensi keseluruhannya jadi lebih kompak. Ingin memiliki HP flagship dari Samsung terbaru di tahun 2023, namun terkendala soal dana. Tidak perlu khawatir, karena Samsung Galaxy S23 hadir dengan banderol harga yang paling murah dibandingkan varian Plus dan Ultra. Samsung Galaxy S23 juga kini membawakan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dengan performa dan kemampuan fotografi yang meningkat. Smartphone yang mendukung perekaman video 8K ini dilengkapi dengan persenjataan kamera luar biasa dalam format 50MP. HP flagship Samsung yang satu ini jelas akan menjadi barang paling dicari pada tahun 2023. Samsung Galaxy S23 Ultra merupakan penerus dari Galaxy S22 Ultra, dirilis dengan S-Pen bawaan, sertifikasi IP68, serta konektivitas yang ditingkatkan. Di balik cangkangnya adalah SOC flagship terbaru di tahun 2023 bernama Snapdragon 8 Gen 2. SOC ini dibangun atas fabrikasi 4nm yang sama seperti pendahulunya, namun membawakan sejumlah inovasi baru seperti dukungan ray tracing dan stabilisasi horizon, agar video tetap terhindar dari efek goyangan meski tangan pengguna setremor apapun. Terima kasih telah menonton!